Shabbat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu materi yang saya beri tema Cacat Jiwa Penghancur Kesuksesan Manusia. Orang yang jiwanya cacat itu akan jauh dari keberhasilan, kesuksesan. Nah oleh karena itu saudara-saudara kalau kita perhatikan dari mana sebetulnya cacat ini. Padahal sejak kita dilahirkan karakter yang akan saya tunjukkan kepada saudara kita tidak punya. Lalu dari mana ini? Saya menemukan ada delapan karakter buruk yang tidak akan membawa manusia masuk dalam kesuksesan. Karena yang namanya kesuksesan itu berarti menjalani hidup ini dengan tenang, damai, sejahtera, tidak ada gangguan sama sekali. Tapi selama orang memiliki karakter ini, saya katakan orang tidak bisa disebut sebagai orang sukses. Saya menemukan ada delapan karakter dan delapan karakter ini justru menjadi penghambat untuk orang-orang yang menerapkan hukum loa dan tidak berhasil. Saya seringkali di WA oleh banyak orang saudara-saudara dan mereka selalu bertanya, Pak, saya sudah melakukan hukum loa tapi kenapa sampai sekarang tidak ada tanda-tanda datangnya mujizat sama sekali. Bukankah saya sudah melakukan apa yang Pak Lukas katakan? Jadi, sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan dari apa yang saya pelajari dalam perjalanan hidup manusia. Nah, di sini sudah-saudara penerapan hukum loa itu tidak akan berhasil jika karakter perusak konsep alam semesta itu ada di dalam diri manusia. Apa saja itu? Nah, saya akan sampaikan satu persatu. Saya berharap kita bisa melakukannya sehingga saudara menerapkan hukum loa ini membawa hasil yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah ketidaksabaran. Itu yang pertama. Kenapa saya katakan ketidaksabaran? Karena banyak sekali yang WA kepada saya yang berkata kenapa belum ada tanda-tanda keberhasilan. Dan saya katakan mujizat itu tidak butuh tanda-tanda karena datangnya itu bisa dadaan. Kita masih santai tiba-tiba orang mendatangi kita dan memberitahu akan mujizat. Jadi yang namanya mujizat itu itu datangnya secara tiba-tiba. Tidak harus ada tanda-tandanya. Orang yang memfonis gagal itu sesuatu yang keliru. Karena belum apa-apa sudah memfonis. Padahal ketika orang menerapkan hukum loa saat dia mulai menulis 55 x 5 di kalimat yang terakhir atau dia mulai melakukan afirmasi di situ sebetulnya alam semesta sedang bergerak. Alam semesta itu adalah sistemiknya Bapak Yahweh. Dia bergerak, sesuai dengan ucapan kita. Dan ini ternyata waktu mereka sedang mencari channel ternyata dihentikan sendiri oleh diri kita dengan berkata, kenapa kok tidak terjadi sesuatu? Tidak terjadi. Berarti gerakan di alam supranatural itu langsung terhenti. Ini kekeliruan banyak orang di situ. Dan orang bertanya sama saya, harusnya bagaimana Pak? Apa yang harus kami perbuat? Saya selalu menjawab, tidak ada yang harus diperbuat. Terus, ya ya tidak ada yang harus diperbuat. Tunggu saja mujizatnya. Tapi jangan kita berkata, kok tidak terjadi Anda sendiri yang berkata? Berarti Anda yang menutup pintu-pintu mujizat di mana mereka sedang bergerak. Kenapa harus divonis tidak terjadi? Lawang mereka sedang bergerak kok. Sama seperti misalnya saja. Saya mau mantu misalnya. Saya siapkan undangan seribu. Lalu saya suruhan orang, tolong undangan ini dibagi ya. Waktu saya ngomong undangan ini dibagi, orang yang saya suruh bergerak atau tidak? Bergerak. Tapi pada waktu itu, saya berkata, stop, kok tidak jalan sih? Padahal orangnya sudah bergerak. Ya orangnya berhenti, tidak mau. Sama seperti hukum alam semesta. Belum apa-apa orang memfonis gagal. Padahal alam semesta itu sedang bergerak. Dan ini langsung ditutup oleh ucapan yang terkesan memfonis sesuai dengan pikiran saudara. Artinya, saudara memasukkan alam mujizat yang tanpa batas dan mahal luas itu ke dalam otak saudara yang kecil. Sehingga tidak terjadi apapun. Jadi masuk akal juga, saudara-saudara. Kalau orang menterapkan hukum loa, tidak terjadi. Karena ketika mereka bergerak, kita hentikan sendiri. Kenapa tidak terjadi? Mana tanda-tandanya? Nah, ini yang saya katakan cacat karakter yang bisa menghentikan kesuksesan kita. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Apa yang membawa seseorang mengalami jalan buntu? Yaitu keserakahan. Keserakahan adalah keinginan yang terlalu berlebih-lebihan. Orang yang seperti ini tidak akan mudah mengucap syukur. Itu orang serakah. Padahal, ketika seseorang itu mengucap syukur, dia sedang menarik mujizat. Jadi kalau kita terapkan antara poin yang pertama dan yang kedua, itu saling berkaitan. Kita menunggu sambil mengucap syukur, saudara-saudara. Jadi, kita harus mulai belajar untuk sabar dan mengucap syukur. Mengucap syukur apa? Ya, mengucap syukur kalau kita sudah mendapat. Tuhan, saya mengucap syukur. Saya sudah dapat. Misalnya, saya waktu menerapkan hukum loa untuk ruko yang di sebelah. Begitu saya menulis selesai, apa yang saya lakukan? Saya tunggu. Menunggu apa? Menunggu tarikan-tarikan. Nah, ketika tarikan-tarikan itu terjadi, baru kita melangkah. Tapi selama belum ada tarikan, ya tinggal syukuri saja. Tuhan, saya bersyukur ruko itu sudah jadi milik saya. Seperti apa yang saya tulis. Dan sampai sekarang, sekalipun itu sudah jadi milik saya, saudara tahu, kalau saya masuk ke ruko itu selalu saya bersyukur. Setiap kali masuk, saya berdiri di situ, saya bilang, Tuhan, saya bersyukur. Engkau berikan ini kepadaku. Dan ini tidak akan pernah terjadi tanpa kekuatan daripadamu. Saya bersyukur, saya jalan ke depan, saya kembali menengada, saya berkata, Tuhan, saya bersyukur. Siapakah saya ini Tuhan? Karena dengan kita bersyukur, di samping kita menarik mujizat, itu akan memperpanjang umur apa yang kita dapatkan. kan waktu yang lalu, saya sudah terangkan, tentang adanya kada luarsa. Segala sesuatu itu ada kada luarsanya. Termasuk saudara, punya kekayaan juga ada kada luarsanya. Supaya expirednya itu bertambah, tidak berhenti di situ, ya ditambah dengan ucapan syukur. Karena dengan ucapan syukur itu expirednya semakin lama. Saudara-saudara. Jadi, yang kedua ini adalah keserakahan. Saudara-saudara. Apalagi, keserakahan itu ada kecenderungan balas dendam untuk memperkaya diri dan menghabisi orang yang pernah menghina dan melecehkan. Mungkin saat kita hidup miskin, kita sering dihina, kita sering dicacimaki oleh orang. Lalu pada saat kita jadi kaya, kita balik melecehkan orang itu. Kita balik menghina orang itu. Nah, itu unsur apa di situ? Itu unsur keserakahan. Karena ada rasa dendam. Kalau kita dendam yang positif itu bagus. Artinya, ketika karakter kita itu diolok-olok orang, kita buktikan bahwa kita tidak seperti apa yang dia katakan. Kita berubah seluruh pola hidup kita. Itu cacat yang kedua. Sekarang yang ketiga. Saudara-saudara. Kemarahan. Kemarahan ini menyangkut juga tentang kekecewaan, keraguan, dan ketakutan. Ini cacat sebetulnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang yang WA saya yang menerapkan hukum LOA, itu kebanyakan orang-orang yang dikejar-kejar debt collector. Orang yang dikejar-kejar dengan penagih hutang. Dan saya katakan, selama Anda ditageh dan hatimu tetap tenang, Anda akan tetap berhasil. dan saya pernah diberitahu oleh seseorang, setelah-setelah ketika dia hutang, ditageh, apalagi dia hutang kepada sahabatnya. Makanya saya bilang, orang hutang itu tidak ada baiknya. firman Tuhan mengajarkan kita, jangan sampai hutang. Jadi karena dia hutang, tidak peduli dengan sahabatnya, karena hutangnya besar, ya otomatis ditageh. Dan saat ditageh, sahabatnya ini menyuruh orang untuk menageh. mungkin tidak enak kali ya, kalau aku yang nageh, tidak enak dia sahabat saya. Cuman penagih hutangnya ini, dia marah-marah. Debt collectornya itu marah-marah, ngancam-ngancam, meneror. Sehingga akibatnya, orang yang dihutangi, tidak melihat kebaikan sahabatnya, yang sudah ngasih hutangan. Tetapi yang dia lihat adalah, kata-kata buruk, dari debt collector, yang marah-marah, yang ngancam. Sehingga, orang yang, WA saya, dia katakan, saya terus terang terpancing pak, emosi saya langsung melonjak. Dan saya bilang, saya akan bayar. Tapi kalau Anda ancam terus saya, enggak usah kebanyakan cerita. Ayo kita keluar, kita bunuh-bunuhan di luar. Nah, terus jadi apa? Ini karakter buruk ini. Oleh karena itu, kenapa firman Tuhan mengajarkan, jangan sampai kita hutang, karena ujung-ujungnya tidak baik. Sahabat bisa pecah. kekeluargaan bisa putus. Jadi yakini saja, karena selama kita mengandalkan Tuhan, dan menerapkan hukum LOA, itu semua terjadi kok. Makanya karakter-karakter buruk, karakter cacat inilah, yang saya bagikan pagi ini kepada saudara, supaya kita menerapkan. apalagi kalau orang marah, melewati satu hari, itu sudah ada tunggangan oknum lain, saudara-saudara. marah itu bisa tidak? Bisa. Tetapi ada batas, sampai matahari terbenam. Kalau matahari terbenam, ternyata marah saudara belum berakhir, itu sekalipun engkau benar, engkau salah di alam semesta. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah kesombongan. Kesombongan, itu adalah mudah menjatuhkan orang lain, tanpa menyadari, kalau dirinya sendiri juga memiliki kekurangan. Menjauhi sahabat-sahabatnya, yang dulu pernah menderita bersama, dan setia memberikan support mental. Yang namanya kesombongan, itu jahatnya luar biasa. Kita tentu tahu, saudara, tentang asal mula, setan itu dari mana. Dia adalah malaikat-malaikat yang jatuh, khususnya yang pertama adalah gerombolan malaikat cahaya. yang dikenal dengan Lucifer. Dia ingin menyamai yang maha tinggi, yaitu Bapak Yahweh. Sehingga ketika dia menjadi sombong, ingin disembah oleh rekan-rekannya, sama seperti Bapak Yahweh, maka Bapak Yahweh, Tuhan Sang Pencipta, menjatuhkan Lucifer. Jadi orang-orang yang sombong, itu identik dengan malaikat-malaikat Lucifer, malaikat cahaya, malaikat yang indah. Jadi saking indahnya, jadi dia sombong, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, saya katakan, janganlah kita menjadi sombong, karena kesombongan itu cacat mental. Kalau saudara itu sudah berhasil, kalau saudara itu sudah menjadi orang yang kaya raya, ayo saudara ingat, sahabat-sahabatmu, yang selagi miskin bersama, dia mensupport engkau. Dia memberikan dukungan moral untukmu, sampai engkau berhasil. Harus diingat itu. Dan orang-orang yang seperti itu, akan menambah kesuksesan, menjadi semakin besar. Sekarang karakter kelima. Karakter kelima ini juga merupakan cacat mental. Yaitu, iri hati. Iri hati, kecemburuan, ketika melihat orang lain sukses. Secara alam roh, saudara selalu berada di posisi di bawahnya orang, yang saudara cemburui. Secara hukum alam supranatural, saudara tidak akan pernah bisa melewati, orang-orang yang saudara ireni itu. Jadi jangan iri hati dan cemburu. Kenapa saya katakan, orang yang iri hati dan cemburu, tidak akan pernah bisa, melewati orang yang diireni. Karena kalau saudara merasa di atas, mana mungkin saudara iri sama orang yang posisinya ada di bawah saudara. Betul kan saudara-saudara? Kalau misalnya saya ini orang yang tabungannya mencapai triliunan, masa saya iri sama orang yang tabungannya cuma 10 juta. Iya toh? Jadi kalau kita iri pada orang lain berarti posisi saya akan selalu berada di bawah orang tersebut. Dan orang yang seperti ini tidak menyadari. Kalau dia selalu berada di pikiran logika. Jadi orang yang iri, dengki, cemburu itu adalah orang yang berada di pikiran logika. Kenapa? Karena dia tidak berpikir bahwa kesuksesan orang itu melibatkan banyak unsur. Jadi tidak perlu iri. Kesuksesan seseorang itu melibatkan banyak unsur. Misalnya, unsur kepandean, karena orang itu mau belajar. Unsur pertolongan dari para malaikat. Yang C, unsur waktu yang sudah tepat. Yang D, unsur penyerahan diri dan rasa syukur kepada Tuhan. Yang E, unsur kebaikan orang tersebut. Bisa saja orang itu sukses, karena dia punya mitra kerja, atau teamwork, atau karakter yang baik sehingga disukai oleh banyak orang. Kemudian yang F, yaitu hubungan baik dengan orang tua. Seringnya orang itu memberi sedekah, memberikan berkat kepada orang lain. Itu adalah unsur-unsur yang membuat orang lain itu bisa sukses. Jadi kita tidak perlu iri. Kalau kita mau iri, ya iri pelajari karakternya. Kenapa kok dia bisa berhasil? Kalau dia bisa berhasil, kita ikuti gaya hidupnya. Tentu keberhasilan dengan gaya hidup yang baik. Kita pelajari. Sehingga kesuksesannya, bisa kita alami juga. Sudah-sudah. Ini yang kelima. Sekarang yang ke-6. Karakter cacat yang tidak bisa dipakai untuk menerapkan hukum loa adalah keras kepala. Keras kepala artinya tidak mau merubah ke arah yang lebih baik. Dan selalu mengizinkan energi negatif tinggal di dalam dirinya. Nanti giliran gagal orang-orang lain yang disalahkan. Giliran gagal keadaan yang disalahkan. Dia tidak pernah mau mengkoreksi diri sendiri. Keras kepala. Di nasih hati juga susah. Orang-orang yang model seperti ini, itu saya sebut karakter yang cacat. Sebetulnya manusia, pada waktu dia dilahirkan, karakter-karakter ini tidak ada. Sudah-sudah. Ada yang bilang, oh itu genetik dari orang tuanya. Tidak. Ada pepatah yang berkata, like father, like son. Seperti bapaknya, ya begitu juga anaknya. Saya bilang tidak. Faktanya banyak orang tua yang maling, tapi anaknya malah menjadi seorang usahawan besar. Jadi kalau begitu, karakter ini munculnya dari mana? Karakter ini muncul dari pendidikan di dunia ini. Contoh, pada waktu kita sekolah misalnya. Saat kita sekolah, kita dibully. Nah, timbul rasa jengkel. Seperti itu. Jadi dunia yang membentuk karakter-karakter buruk itu muncul. Nah, oleh karena itu, jangan kita menjadi orang yang keras kepala. Di nasih hati, jangan tolak. Terima saja dulu. Karena yang namanya nasihat itu pasti baik. Yang penting, kita terima, kita masukkan dalam hati, dan kita coba untuk melakukannya. Supaya kehidupan kesuksesan kita menjadi semakin lebih dekat. Kemudian yang ketujuh, sudah-sudah. karakter yang disebut cacat adalah emosi yang meledak-ledak. orang yang emosional itu akan merusak persahabatan. Orang yang emosional itu akan merusak kekeluargaan. dan orang yang emosional itu bisa merusak bisnis. Ini yang saya katakan kecerdasan emosi itu sangat penting. Biasanya sudah secara menjadi tolak ukur orang sukses dan orang gagal dalam menjalani hidup di dunia ini. Orang bisa saja pandai. Orang bisa saja cerdas. Orang bisa saja kaya. Tetapi kalau tidak memiliki kecerdasan emosional, cepat atau lambat kesuksesanmu akan menjadi pudar. Akan rusak. Bila kita tidak mampu menjadi manager emosi kita sendiri. Inilah yang seringkali saya sebut adalah musuh terbesar kita. Yaitu diri kita sendiri. Bukan setan. Bukan orang lain. Kalau engkau tidak mampu mengalahkan diri sendiri, jangan berharap bisa mengalahkan orang lain. Engkau mampu mengalahkan diri sendiri, engkau pasti mampu mengalahkan orang lain. Tetapi karakter yang buruk, emosi yang meledak-ledak, itulah yang menjadi sumber penghancur umat manusia. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir. Cacat karakter yang tidak akan bisa membawa seseorang masuk dalam kesuksesan, yaitu gengsi. Gengsi adalah penghalang bagi kerendahan hati. Jadi kalau orang gengsi itu sudah saya pastikan, orang itu tinggi hati, congkak, sombong, angkuh. Gengsi ini biasanya menyangkut keburukan karakter. Jadi, orang yang gengsi itu menghancurkan diri sendiri. Coba kita belajar mencontoh Yeshua. Yeshua itu dihina, dicacimaki, diludai, ditelanjangi, disiksa, dihianati orang-orang dekatnya. Dia tenang-tenang saja, saudara-saudara. Dan, waktu yang membuktikan, siapakah Yeshua itu. Tidak lain, Yeshua itu adalah, Bapak Yahweh sendiri, yang turun ke dalam dunia ini. Amen. Jadi, delapan karakter cacat ini, tidak boleh ada di dalam hidup saudara. Sehingga, saudara akan menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang diberkati, menerapkan hukum loa juga mudah. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati.